Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di kasur video. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman yang masih baru mempunyai Xiaomi Yi atau baru pertama kali mempunyai Xiaomi Yi. Mungkin ada yang bertanya, apa sih yang harus dilakukan kalau pertama kali punya Xiaomi Yi? Oke, yang pertama teman-teman itu harus mempunyai aplikasi atau mendownload aplikasi Yi Camera seperti ini. Nah, aplikasi ini bisa teman-teman download di Google Play Store gratis. Cari aja Yi Camera, itu ada pasti paling atas. Kemudian, cara pakenya ada di tutorial yang lain. Di tutorial ini saya akan membahas tentang aplikasinya saja. Oke, yang pertama teman-teman harus mendownload di Google Play Store. Kemudian buka, buka aplikasinya. Oke, di sini sudah masuk di halaman depan aplikasi Xiaomi Yi. Kemudian untuk menghubungkan teman-teman, nanti bisa menekan tombol ini. Tapi di sini kita tidak akan membahas ini. Tapi sudah terlanjur dibahas sedikit. Oke, kemudian ini adalah tab pertama untuk itu, tab kamera. Di sini, berarti menentukan gambar yang di bawah ini. Tab gitu mungkin teman-teman sudah tahu. Oke, belum masuk di sini. Oke, kemudian di sini ada juga lihat tutorial. Kita bisa lihat tutorial bagaimana cara menghubungkan di sini. Nah, ini kita bisa lihat tutorialnya hidupkan kamera dan tekan on dan tekan yang bagian ini. Kemudian selanjutnya, kemudian dihubungkan tombol Wi-Fi. Tekan tombol Wi-Fi beberapa saat sampai terlihat hanya biru-biru. Kemudian ketuk tombol merah. Tombol merah yang tadi di sini, yang berada di sini. Itu atau kalau disuruh masukin sandi, masukin sandi 1 sampai 10 sampai 0. Oke. Kemudian pada tab selanjutnya, ini adalah tab-tab foto. Di sini ada tab foto-foto kita. Foto-foto yang sudah disimpan ke dalam memori HP. Jadi, secara otomatis jika kita menggunakan Xiaomi G itu, hasil foto akan tersimpan di memori microSD yang ada di Xiaomi G. Jadi, tidak langsung tersimpan di smartphone. Jadi, untuk menyimpannya, kita harus mengklik download. Kemudian di bagian atas ini juga ada switch-nya. Kalau kita switch yang sekarang ini tidak terhubung ke kamera, jadi switch-nya otomatis ke smartphone. Kalau dia terhubung, maka switch-nya ini akan pindah ke bagian kiri. Kemudian di sebelah-sebelah ini atau gambar seperti kompas ini adalah tutorial-tutorial berdokumentasi dari Xiaomi official-nya. Di sini kita bisa lihat tutorial, ada Xiaomi video, spot, travel, dan sebagainya. Banyak sekali. Di sini juga kita bisa mengetahui tempat penjualan Xiaomi di sini, di toko ini. Di gambar kart, gambar keranjang, belanja, kereta dorong. Tapi di sini harus terhubung ke internet. Kalau tidak salah, di sini terhubungnya di Amazon. Oh iya, benar Amazon. Di sini ada harga-harganya. Tapi ini tidak perlu. Kita bisa kembali. Kemudian di sini ada titik tiga, titik tiga ini. Informasi juga ini sangat penting, menurut saya penting. Nah, di sini kita bisa mengetahui versi aplikasi kita saat ini. Nah, versi terbaru, versi 2, poin 3, poin 0. Kemudian di dalam frameware-nya, frameware terbaru yaitu 1, poin 2, poin 13 ini terbaru. Kalau mau update itu bisa juga di klik di sini. Kemudian klik, pilih kamera. Karena frameware pada Xiaomi saya sudah paling baru, jadi saya tidak perlu download lagi. Kemudian di sini juga ada panduan penggunaan. Oh iya, ini paling penting. Panduan penggunaan. Ini teman-teman kalau misalkan ada yang belum tahu, teman-teman harus bukain dulu. Ini adalah panduan yang tertulis dalam bahasa Inggris. Karena biasanya pada paket penjualan Xiaomi itu tertulisnya dalam bahasa Cina. Jadi mungkin teman-teman ada yang tidak mengerti, mungkin ada yang mengerti juga. Saya tidak mengerti, jadi saya memilih atau menyarankan untuk membaca panduan di sini. Kemudian tekan, sekarang di sini ada panduan pengguna. Nah di sini ada panduan apa saja yang ada pada Xiaomi. Ada memori, ada indikator-indikator dan sebagainya. Kemudian juga ada baterai charging atau pengecasan, bagaimana cara pengecasan. Kemudian ada juga cara menggunakan kamera, ada tombol-tombol, cara menghidupkan, cara menghidupkan Wifi. Mengganti mode kamera, kondisi baterai, film update, factory, set, dan sebagainya. Banyak sekali, jadi teman-teman harus baca ini. Kemudian back lagi. Kemudian di sini ada question and ask. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya-pertanyaan yang mungkin teman-teman ingin tanyakan, tapi mungkin teman-teman ada pertanyaan, tapi bingung mau nanya yang siapa. Di sini sudah ada, sudah disiapkan. Dan teman-teman harus terhubung ke internet. Bagaimana cara upgrade, bagaimana cara restore, bagaimana saya mengubah password, dan sebagainya. Banyak sekali tutorial-tutorial pertanyaannya. Ada juga masalah koneksi, kenapa tidak bisa terhubung dengan Wifi, bingung begini ini, banyak sekali. Ada juga foto-video, pertanyaan tentang foto-video. Kemudian masalah baterai. Ini ini ini, banyak sekali pokoknya. Kartu memori bermasalah. Ubah mesin. Dan lainnya. Oke, jadi sebenarnya di dalam aplikasi Xiaomi ini sudah lengkap. Jadi kita tidak perlu membuka manual-manual book yang ada di box atau bawaan dari Xiaomi ini. Di sini sudah lengkap. Ada feedback-feedback ini untuk kontak. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang punya Xiaomi J harus lebih pandai lagi, lebih teliti lagi.